Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video memang kita taruh di selokan aja tabu lamputnya dan ya di fasum jadi kami enggak punya tanah ya kamu coba memakai fasilitas umum yang mungkin masih belum rapi kita taruh ya kalau sempet kita rapiin juga rumput-rumputnya ya sebagai konsekuensi lah tanggung jawab baik temen-temen di video-video saya sebelumnya saya udah cara merangsang tabu lamput jambu air kiojok agar segera berbunga kemudian termasuk juga pembuangan daun-daun tua kemudian pemberian MKP dan sebagainya temen-temen termasuk juga ada yang bertanya kok kiojok saya kok enggak berkembang dan sebagainya Oh justru sebaliknya Pak di tempat saya kondisinya malah luar biasa sampai daunnya besar-besar teman-teman kemudian kita bisa lihat ya daunnya Masya Allah besar banget temen-temen besar banget daunnya besar banget deh telapak tangan saya aja kalah hahaha jadi daun yang besar biasanya mencirikan bahwa buahnya juga besar temen-temen nah kemarin beberapa treatment ya cukup lama sih cukup lama tapi salah satu treatment itu bahwa untuk memancing apa namanya ya pohon segera berbuah salah satunya ya memang pohon itu sudah layak gitu jadi kalau memang belum layak ya berat gitu kasihan gitu temen-temen dan saat ini memang dilihat dari posturnya yojok ini udah memang udah udah saatnya lah makanya kemarin kita treatment kita kasih NPK kemudian kita kasih MKP Masya Allah terlihat temen-temen sekipun baru satu ini udah senangnya minta amun kita temen-temen sebagai orang penghobi tuh calon buahnya calon bunganya calon bunganya deh calon buahnya Masya Allah saya nggak tahu nih di bagian lain belum terlihat temen-temen biasanya mulai mungkin apakah ini apakah di sini saya nggak tahu juga temen-temen nah eh yang jadi pertanyaan adalah eh ketika kita melakukan apa ya apa buahan pastikan dululah pohonnya itu layak belum gitu kalau kita paksain masih kecil ya sayang juga temen-temen mendingan sih fokus dulu ke pembesaran batang perbanyakan akar perbanyakan ranting Nah itu aman sih kalau itu kalau ini kan terlihat dari posturnya udah udah kokoh lah udah sejempol kaki sih biasanya udah ideal udah ideal itu temen-temennya tinggal perawatan-perawatan karena memang kebutuhan untuk jambu air itu kebutuhan nutrisi airnya memang harus terjaga dan sehat tidaknya pohon kita bisa lihat dari jauhnya temen-temen kalau daunnya seger-seger hijau-hijau kemudian tunas-tunas baru juga pertumbuhan vegetatifnya juga muncul ini temen-temen tuh paling saya paksain ujungnya saya potek-potekin nah seperti itu temen-temen baik kemudian kemarin selain bertanya kok apakah kiojok itu pertumbuhannya susah ternyata sebaliknya ya mungkin saya enggak tahu ya karena kan kita yang tahu kondisi tanaman kita ya yang tahu kondisi tanaman kita kalau kita dari jauh paling hanya sebatas meraba-raba teman-teman ya itu sih yang jelas ketika kita ingin membuahkan koleksi atau tanaman ya pastikan bahwa pohon tersebut memang udah layak gitu temen-temen Nah kalau udah layak ya gimana tekniknya biasanya kemarin itu NPK dua minggu kemudian MKG dua minggu lagi dua minggu berikutnya MKP kemudian daun-daun-daunnya kita buangin memang biar sinar matahari termasuknya ke batang temen-temen dan pas banget memang udah saatnya juga sih temen-temen nah jadi udah ada bakal bunganya saat yang tepat apa ya melakukan pembuahan pada tabu lampet jambu air kiojok yaitu pastikan bahwa pohon kita memang udah layak bagaimana cara apa menilai pohon itu layak enggaknya gitu ya batangnya udah cukup besar kemudian ranting juga udah banyak usia juga udah matang kalau masih udah udah pantas gitu kan kita tahu kita sendiri yang tahu ya temen-temen ya udah oke ya selamat mencoba selamat menanam bercocok tanam sekitar rumah tabu lampet jambu air nah kami di kebun judan stoknya ada berapa ya di tanah ada satu di pot 50 ada dua kemudian di polipe ada satu Oke salam tabu selamat menikmati